ternyata iguana itu banyak warna yang aku beli ada 4 warna hijau merah biru dan albino warna kuning selamat sore semuanya semoga kalian sehat selalu ya di konten kita kali ini kita mau melanjutkan dari konten sebelumnya yaitu unboxing reptil iguana kita nanti lihat kondisinya kemudian ada warna apa aja kita akan bahas di video ini ya jadi simak terus videonya ya jadi ceritanya kenapa tiba-tiba pelihara iguana karena sebenarnya memang dari dulu pengen ternak ini ya di hewan yang muka sangar tapi makanannya tumbuhan atau dalam hal ini sayur dan buah-buahan nah ternyata setelah masuk ke media sosial untuk penjualan jual beli ya tepatnya untuk iguana ternyata ada beberapa macam jenis iguana nah jenisnya di bedakan dari warna ada warna hijau atau green merah atau red kemudian biru atau blue dan ada albino kemudian ada lagi jenis-jenis lainnya yang sekarang seperti albino itu ada timin t plus kemudian red albino ada timin t plus ada albinonya biru atau snow dan lain sebagainya nah ini yang albino ya kita beli yang albino juga oke jadi kita beli 4 ekor dari pembeli kita beli warna hijau ini harga kisarannya itu harga terendah ya kalian bisa lihat di media sosial langsung dalam hal ini facebook banyak kalau ingin tahu harganya kita tidak membahas harganya tapi warnanya ya ini warna hijau kemudian ada perbedaan lokality ya lokality atau tempat iguana iguana itu ada familiar di Indonesia ada kolombia kemudian Elsa itu aja dulu nah ini yang aku beli semuanya jenis kolombia ini yang warna blue ya tadi yang hijau ini yang blue nah sebenarnya urutannya untuk harganya itu green atau hijau kemudian red atau merah kemudian blue atau biru kemudian albino nah urutannya seperti itu untuk harga dari yang terendah ke tinggi yang aku beli ini sedang makan ya yang nah makanannya oh ya makanannya sebenarnya itu gampang terutama kalau di Indonesia seperti kangkung kemudian sayur sayur sawi sayur pakcoy kemudian kecambah bisa itu sama kangkung ya nah lahapkan nah ini main-main tak taruh seonggok sayuran kemudian untuk buah-buahannya juga cukup mudah yaitu papaya sama labu cukup itu aja nah ini yang albino oh ya untuk albino perbedaannya albino di iguana itu kan warnanya kuning dan memiliki kelemahan dari iguana yang lain yaitu punya rabun mata ataupun buta nah jadi beda aktivitasnya seperti iguana yang normal seperti red ini atau biasanya kalau agak banyak gitu coraknya super red namanya jadi kebanyakan albino itu ya habis makan merem tuh enaknya apa enaknya kalau kita bawa kemana-mana di tempat yang lapang itu tidak akan lari jauh-jauh enaknya albino itu berbeda dengan yang iguana hijau merah sama biru jadi ini yang aku beli ada empat warna biar terlihat warna warni kemudian ini usianya sekitar dua setengah bulan nanti kalau panjangnya sudah se aquarium atau gex ini sekitar 30 itu akan dipindah ke kandang yang lebih besar nah ini kalau dilihat dari atas ada empat ekor nah kemudian kita pisah sebenarnya setelah video ini setelah konten ini kita pisah jadi 2 gex satu dua aquarium terima kasih ya yang sudah nonton itu jangan lupa like komen share dan subscribe channel youtube jauh yuk sampai jumpa di video selanjutnya selamat di video selanjutnya Terima kasih.